Hai selamat datang di delapan tutorial tips ini yang mau saya jelasin biasa menggunakan B1 grow tone sama ini triko Z ya untuk ininya nah kali ini saya mau berbagi cara untuk memperbanyak aglonema lipstick ya pertama-tama ini semua di dikeluarin dulu dari pot ya seperti ini keluarin tanahnya dan dibersihkan pelan-pelan jangan sampai merusak akar ya seperti ini kita pelan-pelan kita bersihin Oke setelah semua kita bersihkan nah ini kita perhatikan nih mana yang bisa kita ini kita pecah ya Nah ini pastikan pada saat pemotongan itu eh jangan sampai terkena ini jangan terkena akarnya ya ini pisau yang sudah saya sterilkan sebelumnya pakai alkohol dan ini saya juga menggunakan fungisida jadi selain alkohol saya kasih juga untuk fungisida untuk pisaunya supaya lebih steril karena saat pemotongan tidak ada bakteri oleh sekarang seperti ini aja oke Nah sekarang kita potong ya Nah pastikan pemotongan itu di antara garis itu di tengah-tengah ya agar tidak ada regar bisa akar bisa cepat tumbuh nah seperti ini nah oke ini satu yang penting masih akarnya masih yang usahakan akarnya semua harus ada ya seperti ini akarnya ini harus ikut pada saat pemotongan Oke kita lanjut ya Nah ini bisa dipecah juga nih nah ini bisa menjadi empat ya empat potongan jadi nanti bisa jadi empat untuk ini tanaman baru oke nah ini seperti ini kita lihat nah itu titik ini ya untuk pemotongan ya pastikan ya pemotongan itu diantara garisnya itu jadi tengah-tengah tidak pas garis si ini ya si pohonnya ya dan usahakan setiap pemotongan itu selalu harus berikut dengan akar ya berikut dengan akar yang kedua ini kita lanjut lagi untuk pemotongan yang ketiga nah oke ini mungkin yang untuk pemotongan yang baik untuk ini ya kita potong lagi ya seperti ini jadi ada empat anakan yang bakal nanti ini kita tanam di pot yang baru nah ini setiap udah selesai saya kasih fungisida fungisida ini fungsinya apa supaya tidak ini ya eh tidak terkena hama atau bakteri yang bisa merusak merusak apa merusak tanaman ini kita bongkar lagi yang kedua ini sengaja saya percepat karena prosesnya bersama ya bersihin semua nah setelah dibersihin baru masuk tab kemotongan jadi proses yang ini cepat-cepat aja ya Nah ini semua dikasih fungisida ini sudah wajib ya kalau untuk saya fungisida itu B1 dan growth untuk ini semua tanaman udah saya wajib saya pakai kenapa ya karena itu nah ini ditanam saya ini ini ditanam skam ya saya campur dengan tanah kompos perbandingannya saya buat eh satu banding satu keisi semua nah setelah itu baru saya tanam satu persatu masukkan tutup nah edisi tanahnya secara muter aja saya belum lebih gampang nah seperti ini oke nah baru ditetekan-tekan biar ininya padat ya dipadatin bila perlu masih kurang dipadatin lagi nah ini bisa dilakukan ya satu persatu seperti ini nah seperti ini ya satu persatu di di apa ditanam Oke ini juga bisa dilanjutkan nah seperti ini aja penting akar nah ini ya harus tertutup semua oleh media tanamnya ya Oke seperti ini nah 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 ini bisa dilakukan ya semua sama untuk idenya untuk step-stepnya nah nah jadi eh pastikan semua akar tertutup oleh media tanam nah baru ditekan-tekan supaya eh medianya padat ya selama ini yang saya lakukan seperti ini selalu berhasil karena semua tanamannya pasti eh semua tumbuh dengan baik yang penting jangan lupa eh harus disiapkan eh ini ya ini saya menggunakan semua apa pasti menggunakan sekam bakar ini juga bisa dikurangin dulu terlebih dahulu baru di karena sekarang lagi marak ya jual beli tanaman nah tanaman seperti yang ini yang agronomo listrik dengan kondisi besar seperti ini harganya di tempat saya Rp75.000 mungkin di beda-beda lokasi beda ini ya beda harga ya nah seperti ini Rp75.000 jadi lumayan untuk menambah eh pemasukan ya dan caranya juga tidak begitu sulit ya cukup mudah nah seperti ini ini yang sekarang yang di yang saya memberikan tipsnya untuk ini tipsnya eh cara pemisahan ya cara pemisahan anakan next video saya buatkan cara penanaman bonggol yang mana yang harus dipilih yang bisa ditanam bonggolnya oke ini saya percepat aja ya oke ini sudah mau hampir semua selesai ini tanaman ini karena agak banyak jadi dipadatin aja di dalam kenapa saya tidak memilih pot yang lebih besar kenapa menggunakan pot yang kecil agar mempercepat pertumbuhan anakan dan daya resabnya juga lebih bagus ya kalau potnya terlalu besar daya resabannya jadi kurang baik karena belum tentu bisa semua eh terkena ya media tanamnya ya pada saat kita memberikan vitamin atau pemupukan nah ini harus kelihatan sedikit ya biar mau percepat pertumbuhannya ini sudah jadi nah untuk selanjutnya eh saya biasa mencampur fungisida dan B1 untuk ini untuk apa untuk proses penyiraman untuk tap awal nah seperti ini fungsinya B1 itu untuk memperoleh ini ya vitamin dan juga untuk mengurangi stres si tanaman biasa saya menggunakan satu sendok aja satu sendok setengah ember saya campur dengan ya setengah sendok ini setengah sendok eh satu sendok ini satu sendok B1 saya campur dengan setengah ember aja setengah ember air baru nah ini setengah sendok ya baru diaduk ya sampai merata nah setelah udah setelah udah semua nah baru disiram ke media tanamnya nah seperti ini satu persatu disiram nah sampai semua ini tersiram oke ini hasil lahirnya yang sudah disiram nah nanti saya update ya untuk pertumbuhannya oke demikian dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati